Seusai hujan deras yang melanda Bekasi, puluhan ton sampah menumpuk di aliran Kalijambe, Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Tumpukan sampah menyumbat aliran air. Tumpukan sampah yang didominasi batang kayu dan alat rumah tangga menyumbat aliran air di Kalijambe di bawah Jembatan Geraha Prima, Desa Mangunjaya, Tambun Selatan. 30 personel dari UPTD, Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Bekasi, dikerahkan untuk membersihkan tumpukan sampah yang menyumbat. Petugas menggunakan tiga mesin pemotong kayu untuk memudahkan proses pembersihan. Sampah kemudian dibawa ke TPST Burangkeng, dan sudah dua kali sampah menumpuk dan juga menyumbat aliran Kalijambe dalam waktu satu bulan ini. 50 ton asada. 50 ton ya? Rumah tangga ada berpacam-pacam. Komunikasi plastik macam-macam ada. Oh, sekarang kesulitannya karena ada batang pohon yang menyumbat ya, Bang? Betul, betul. Untuk masyarakat, janganlah membuang sampah di Bantaran Kali karena mengakibatkan fatal, jadinya banjir dan penumpukan sampah.